Sejumlah siswa di Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa agar bisa bersekolah. Para siswa harus menyeberangi sungai menggunakan jembatan gantung yang rusak parah usai diterjang luapan sungai Cikaso beberapa waktu lalu. Seperti inilah perjuangan siswa-siswi sekolah dasar di desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, demi menuntut ilmu. Setiap hari mereka harus melantang maut saat menyeberangi sungai Cikaso dengan bergelantungan di atas tali seling dan pelat besi jembatan yang sudah mir. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang biasa mereka lalui untuk berangkat sekolah rusak parah setelah diterjang banjir luapan sungai Cikaso beberapa waktu lalu. Meski bahaya, para siswa ini terpaksa harus melintas karena tidak ada pilihan lain. Jika turun hujan lebat dan debit air sungai naik, mereka terpaksa tidak sekolah karena takut jatuh dan terbawa arus sungai. Selain akses untuk bersekolah, sejumlah warga yang akan menuju desa lain terpaksa harus melintasi jembatan gantung ini. Jembatan gantung dengan panjang 35 meter dan lebar 1,5 meter ini hampir semuanya rusak, bahkan nyaris putus. Banyaknya siswa yang melintas di jembatan itu membuat khawatir guru dan orang tua. Takut gak untuk kalau misalkan sering lewat sini? Takut. Terus, cara jalannya gimana? Pegangannya kemana? Ganti bersih. Bersih sakit ketakannya? Ada. Juga tidak tenang ya, tidak tenangnya takut saya nyeplung atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya. Warga berharap agar pemerintah setepat segera memperbaiki jembatan gantung agar aktivitas warga kembali lancar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Hanyus melaporkan.